Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin mencukuri penanganan COVID-19 di Indonesia sudah membaik dan mendapatkan pengakuan dunia internasional. Wapres Maruf Amin bicara bagaimana persiapan Indonesia menghadapi fase endemi. Wapres memaparkan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara ketat, pemerintah juga terus melakukan testing, tracing, dan isolasi. Kalau satu orang kena, akan terus diburu sampai mungkin 10 orang yang dicari, dan jika ketahuan, langsung diisolasi. Kemudian digencarkannya vaksinasi target vaksin sebanyak 208 juta akan terus dikejar. Penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi dunia karena mampu menurunkan angka kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Penanganan COVID-19 di Indonesia sudah cukup mengembirakan dan bahkan juga memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Karena itu memang kita sedang mempersiapkan selanjutnya itu bagaimana Indonesia menghadapi endemi. Karena kita prediksi bahwa COVID-19 ini mungkin belum tahu sampai kapan, tapi kita sudah harus siap menghadapinya. Terima kasih. Terima kasih.